Belasan pengendara sepeda motor tergelincir saat melintas di jalan Sudirman, Kota Medan, tepatnya di depan rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Material jalan yang licin membuat sejumlah pengendara terjatuh. Akibat peristiwa ini, akses jalan kembali ditutup. Video mati merekam seorang pengendara sepeda motor tergelincir saat melintas di jalan Sudirman, Kota Medan, tepatnya di depan rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Diduga jatuhnya para pengendara motor ini akibat material jalan yang licin, apalagi jika dikuir hujan. Menanggapi banyaknya kasus kecelakaan pengendara, pemerintah Kota Medan akhirnya menutup sementara ruas jalan Sudirman. Pemerintah Kota Medan menganggarkan 1,7 miliar rupiah guna mengatasi banjir yang keram perendam ruas jalan Sudirman saat hujan lebat. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, jalan yang dibuka baru pada tahap uji coba setelah diaspal beton. Diduga jalan licin akibat proses pelapisan atau coating yang belum dibersihkan. Jadi sudah kita sampaikan bahwa ini belum selesai. Tapi ternyata ada yang coba-coba buka, nah kemudian ini diikuti oleh yang lain. Sehingga ini lokasi yang memang belum selesai, ini dilalui oleh pengendara sepeda motor dan mobil. Ini memang terjadi slip ya. BK memang itu belum selesai, ini dikerjakan. Kemarin kemarin ada miskomunikasi antara PORES, BISUK, dan SDAB-NBK. Itu dibuka jalurnya yang harusnya belum dibuka. Uji coba yang dimintakan kemarin, uji coba bukan untuk dilalui oleh masyarakat, ada uji coba dilakukan internal, tapi setelah uji coba internal, enggak dilakukan penutupan kembali. Bobi yang juga menantu Presiden Joko Widodo memastikan, bila material jalan yang dibangun di Jalan Sudirman bukan keramik, seperti yang viral di media sosial. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.